Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nesta Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Sehingga dengan kondisi yang sehat kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bupena Untuk SD atau MI kelas 3 ya Di jilid 3B yang mana kita sudah membahas Untuk soal yang bagian akhir yaitu soal penilaian akhir semester Dan kita sudah masuk di muatan pelajaran SBDB Jadi yang ketinggalan untuk pembahasan soal-soal sebelumnya Bisa disimak di playlist Bupena kelas 3 Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar dimudahkan dalam setiap aktivitas kita Ataupun saat belajar dan juga saat mengerjakan soal-soal yang ada Oke langsung saja kita menuju ke soal yang kita bahas hari ini Ini yaitu muatan pelajaran SBDB ya Di halaman mulai halaman 199 Kita langsung ke soal yang pertama di KD 3.1 Zikzak termasuk unsur seni rupa berupa Zikzak itu termasuk unsur seni rupa berupa garis ya Jadi ada garis zikzak, garis lurus ya Ini jawabannya nomor 1 adalah yang C Kita lanjut ke nomor 2 Warna berikut yang termasuk warna primer adalah Nah warna primer itu merah ya Jadi merah itu merupakan warna primer Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah yang C Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3 Motif tumbuhan ditunjukkan oleh Nah kita lihat disini Untuk yang A ini kupu-kupu Berarti dia jelas hewan ya Kemudian yang B Nah ini tumbuhan ya Kita lihat ini adalah sulur ya Sulur kebah daun Maka jawabannya yang B Kalau yang C ini adalah geometri Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah yang B Kemudian kita lanjut ke nomor 4 Perhatikan gambar berikut Nah ini ada gambar dekoratif ya Gambar dekoratif tersebut memiliki motif Disini sudah saya tuliskan Yaitu motifnya adalah tumbuhan Karena kita lihat disini ya Ada daun ya Ada bunga juga Jadi disini sangat terlihat sekali ya Motifnya adalah tumbuhan Kemudian nomor 5 Tuliskan unsur-unsur seni rupa Yang terdapat dalam gambar dekoratif Nah ini unsur-unsur seni rupa itu berupa garis Jadi ada garis Misalnya ada garis jik-jik tadi Kemudian ada bidang Dan juga ada warna Jadi jawabannya adalah garis, bidang, dan warna Kita lanjutkan ke soal berikutnya Untuk memuatan SBDP KD 3.2 Nomor 6 Panjang pendek bunyi pada lagu akan membentuk Jawabannya adalah pola irama Jadi kalau panjang pendeknya itu akan membentuk pola irama Nomor 6 Jawabannya adalah yang C Kemudian nomor 7 Ini adalah alat musik Nama alat musik tersebut Beserta cara memainkannya adalah Ini adalah marakas yang namanya Marakas Dimana di dalamnya itu terdapat Butiran-butiran Sehingga pada saat Dia saling bergesekan Akan menimbulkan bunyi Jadi jawabannya adalah marakas Cara memainkannya dengan digoyang-goyangkan Kalau kendang Itu dipukul Tapi gambarnya bukan seperti ini Kecapi Benar dipetik Tapi ini adalah gambar Marakas Nomor 7 Jawabannya yang Kita lanjutkan ke Nomor berikutnya Nomor 8 Berhatikan gambar berikut Ini ada gambar tangan Baik yang A maupun yang B Pertanyaannya Bunyi yang terdengar dari kegiatan pada gambar A dan B Berturut-turut adalah Yang A ini adalah Sedang tepuk tangan Tepuk tangan berarti Bunyinya adalah Prok-prok-prok Saya tuliskan ini Kemudian yang kedua ini Sedang Apa inilah Gini ya Ini suaranya Kalau tangan di gini kan berarti Bunyinya adalah Klik-klik Oke Ini jadi jawabannya untuk 8 A adalah Prok-prok-prok Kemudian yang B adalah Klik-klik-klik Lanjut ke nomor 9 Dari alat musik berikut Ada triangle Kendang Dan juga marakas Yang mengeluarkan bunyi Ting-ting adalah Jawabannya adalah triangle Jadi dipukul Triangle itu bunyinya Ting-ting ya Kemudian kalau kendang Itu suaranya Tung-tung Tak-tak Tung-tung Itu kendang Kalau marakas Itu berbeda lagi Jadi jawabannya nomor 9 adalah Triangle Kemudian nomor 10 Apa perbedaan Pola irama rata Dan pola irama tidak rata Jelaskan dengan contohnya Apa itu beda pola irama rata Dan pola irama tidak rata Kita diminta menjelaskan Kita diminta menjelaskan dan Memberikan contohnya Disini sudah saya tuliskan Untuk yang nomor 10 Jadi pola irama rata Adalah pola irama yang memiliki Nada sama rata Contohnya pada lagu Bagimu Negeri dan Topi saya bundar Kita lihat disini Topi saya bundar Jadi pendek 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 Terakhirnya panjang Kemudian Bundar topi saya bundar Saya Belakangnya mesti panjang Kalau tidak bundar Itu belakang Jadi nadanya sama Itu namanya Pola irama rata Kemudian Pola irama tidak rata Pola irama tidak rata Adalah pola irama Yang nadanya berbeda Jadi nadanya berbeda Kalau tadi kan Sama semua Tiap barisnya Baris pertama Baris kedua Itu nadanya sama Contohnya pada lagu Ampar-ampar pisang Ampar-ampar pisang Pisangku belum Masak Masak bikin Nah itu Jadi nadanya Berbeda-beda Ada yang panjang Ada yang pendek Tetapi Tidak Teratur Itu mungkin Jawaban untuk soal Nomor 10 Kita lanjutkan Ke soal berikutnya KB 3.3 Nomor 11 Berikut yang termasuk Gerakan kaki adalah Nah ini Jawabannya adalah Yang A Berjincit Kalau melambai Itulah gerantangan Mendungak itu Gerakan kepala Jadi jawabannya Yang A Nomor 12 Gerakan kepala Pada gambar berikut Adalah Kita lihat ini Menghanggu Menghanggu Ke depan Jawabannya yang C Kalau menggeleng Itu berarti Terlihat kepalanya Geleng ke kanan Atau ke kiri Demikian juga Untuk menolah Jadi jawabannya yang C Lanjut ke nomor 13 Gerakan meniru Menghangat barang Dilakukan dengan tenaga Oke Disini untuk yang nomor 13 Juga sudah Saya tuliskan ya Jawabannya Jadi gerakan meniru Menghangat barang Dilakukan dengan tenaga Jawabannya adalah Oke untuk yang nomor 13 Kita tuliskan ya Gerakan meniru Menghangat barang Dilakukan dengan tenaga Menghangat barang Berarti harus Dengan tenaga yang kuat Harus menggunakan tenaga yang kuat Kemudian nomor 14 Perhatikan gambar berikut ya Gerak pada gambar tersebut Merupakan gerakan meniru hewan Nah Ini melompat-lompat ya Seperti kata Maka menirukan gerakan hewan Yaitu kata Kita lanjut ke nomor 15 Tuliskan masing-masing Tiga contoh gerakan Yang dapat dilakukan Oleh tangan dan kaki Oke Untuk nomor 15 Disini sudah saya tuliskan ya Nomor 13 tadi Sudah saya tulis Tapi tidak apa-apa Langsung kita Tulis disana ya Untuk nomor 15 Karena agak panjang Maka saya tuliskan disini ya Untuk contoh gerakan tangan Itu bisa melambai Kemudian mengepakkan sayap Kemudian yang ketiga Ada memutar tangan Kemudian untuk contoh Gerakan kaki Misalnya melompat Melangkah Dan juga berjinjit ya Seperti di soal nomor 11 tadi ya Gerakan kaki itu adalah Berjinjit ya Oke Kita lanjutkan ke soal berikutnya Nomor 16 KD 3.4 Contoh bahan alam yang dapat digunakan Untuk membuat karya seni adalah Bahan alam berarti berasal dari alam ya Itu Biji-bijian Kalau kertas origami dan sesuatu Jelas bukan ya Biji-bijian itu misalnya Ada biji padi mungkin Biji kacang hijau Macem-macem ya Oke kita lanjut ke nomor 17 Karya seni origami Biasa dibuat dengan teknik melipat Jadi Origami itu adalah Seni melipat kertas Maka tekniknya jelas dengan teknik melipat Kemudian nomor 18 Disini sudah saya tuliskan juga Pewarna yang biasa digunakan pada teknik pewarnaan basah adalah Nah perwarna yang digunakan biasanya adalah Cat air Karena tekniknya adalah pewarnaan basah Kita lanjut ke nomor 19 Disini juga sudah saya tuliskan ya Jawabannya perhatian gambar berikut Karya seni tersebut dibuat menggunakan bahan berupa Nah ini bahannya dari kertas kado ya Bahannya dari kertas kado Kemudian Bentuk karya seni tersebut adalah Angsa kertas ya Jadi karya seninya Berupa angsa ya Angsa yang terbuat dari kertas Atau angsa kertas Kemudian nomor 20 Berhatikan gambar berikut Ya ini ada 5 buah gambar Kita diminta untuk mengurutkan Cara melipat pakaian yang tepat Kemudian tulis keterangannya Nah kalau kita lihat disini ya Mula-mula yang nomor 2 Jadi pakaian kita balik Setelah itu kita lipat ya Yang sebelah kanan Sisi kanan Kemudian ya Kemudian yang nomor 5 ya Kita lipat yang sisi sebelah kiri Setelah itu Kemudian kita lipat ke atas Yang nomor 1 Kemudian kita lanjutkan dengan kita Balik kembali Yang nomor 3 Terakhir nomor 3 Terakhir nomor 3 Jadi urutannya adalah 2, 4, 5, 1, dan 3 Oke disini sudah saya tuliskan juga ya Untuk yang nomor 20 Jadi urutannya tadi adalah 2, 4, 5, 1, dan 3 Jadi keterangannya Nomor 2 Baliklah baju terlebih dahulu Kemudian Yang nomor 4 Lipat sisi baju bagian kanan ke tengah Nomor 5 Lipat sisi baju bagian kiri ke tengah Jadi sudah terlipat ke tengah Kemudian Yang nomor 1 Lipat baju dari bawah ke atas Jadi yang bagian bawah Dilipat ke atas Yang terakhir Nomor 3 Balikkan baju ke depan Sehingga terlihat Sudah rapi Oke berarti Untuk soal penilaian akhir semester Sudah selesai kita bahas ya Mulai dari bahasa Indonesia Sampai dengan SBDB Oke terima kasih Sudah melakukan waktu Untuk belajar bersama Mohon maaf Apabila ada Kekurangan dalam penjelasan Silahkan pertanyaan Atau saran Bisa dituliskan di kolom Komentar ya Jadi sampai ketemu Di pembahasan buku Pendelan Bupena Jilid berikutnya Yaitu 3C Tetap semangat Dalam belajar Jangan lupa untuk Selalu berdoa Dan yang masih ketinggalan Pembahasan Soal-soal kami Bisa dicek Atau bisa dilihat Di playlist ya Bupena Kelas 3 Sekali lagi Terima kasih Dan mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa